Halo semua, kembali lagi di channel Profesor Dunia Channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 10 anime lolih terbaik versi Profesor Dunia Yuk daripada penasaran langsung saja kita tonton daftar berikut ini Chow Jigen Game Neptunian The Animation Sebuah anime yang berisikan cukup banyak lolih yang mengemaskan Game industri adalah sebuah dunia yang terdiri atas 4 bagian negara Masing-masing negara diperintah oleh makhluk yang disebut sebagai Dewi Selama bertahun-tahun, keempat negara selalu bertarung untuk memperebutkan kekuatan masing-masing negara Karena ketakutan akan konflik panjang yang dapat merusak negara Akhirnya para Dewi memutuskan untuk mendatangani perjanjian damai Kuma Miko Loli yang satu ini cukup mengemaskan karena dia hidup bersama seekor beruang Maji siswa SMP yang melayani sebagai gadis kuil di kuil Shinto Dan merawat seekor beruang yang tinggal di gunung Jepang bagian utara di prefektur Tohoku Sang beruang Natsu mempunyai kekuatan untuk berbicara dan sekaligus penjaga Maji Saat Maji menjelaskan pada Natsu bahwa dia ingin bersekolah di kota Dia memberi Maji beberapa pertanyaan agar dia bisa bertahan hidup di kehidupan kota Tenshi no Trippie Anime ini menceritakan tentang Kiyo no Kui Murid sekolah menengah pertama Hikikomori Hobinya membuat lagu vokaloid dan mengunggahnya secara online Suatu hari dia menerima sebuah pesan dari seorang penggemar yang menanyakan Apakah mereka bisa bertemu dengannya di tempat pertemuan Tika Loli sekolah dasar menunggunya Mereka bertiga ingin membentuk sebuah band dengan meminta bantuan Kiyo no Kui SORA NU METHOD Anime ini mengandung unsur yang lumayan membuat terharu loh Jadi siap-siap saja kalau mau nonton anime Loli yang satu ini Diawali dengan kisah seorang gadis bernama Komiya no Nuko Yang bertemu dengan gadis misterius bernama Noel Cerita ini dimulai di anime hambar ketika harapan beberapa gadis diwujudkan Dengan sebuah keajaiban yang mengubah keadaan kota di atas langit Kota ini terdapat banyak piring terbang Ime Goto Ime Arikawa seorang mahasiswa tahun kedua di SMA Simosina Dia dipaksa untuk membayar sejumlah besar hutang dari orang tuanya Yang sekarang sedang keluar negeri Ime diselamatkan oleh tiga gadis dari OSIS Sekolahnya setelah ia dikejar oleh penagi hutang Dan sebagai balasannya untuk melunasi hutangnya Ime setuju untuk menjadi anjing OSIS Dan menghabiskan hidup SMA-nya berpakaian mirip seorang gadis Papano Lukotowo Kiki Inisai Sekawayuta adalah seorang mahasiswa semester pertama yang hidup sendiri Sebelumnya ia tinggal bersama kakak perempuannya Yuri Namun semenjak kakaknya menikah Ia memutuskan untuk mulai hidup sendiri Suatu ketika Yuri meminta Yuta untuk mengurus anak-anaknya Hina Miu dan Sora Selama ia pergi berbulan madu dengan suaminya Tak lama setelah Yuta mengurus mereka Ia mendapat kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Yuri dan suaminya Mengalami kecelakaan yang membuat keduanya meninggal Sebagai adik Yuri, Yuta merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak kakaknya Dan bertekad untuk mengasuh mereka sampai mereka besar dan bisa hidup mandiri Hina Konot Cerita anime yang satu ini cukup menarik Simple, lucu dan sebagainya Yang unik dari anime yang satu ini adalah Dimana Hinako kalau gugup saat berbicara di depan orang Dia akan menjadi orang-orangan sawa Hinako tinggal di pedesaan dan sulit Dalam berkomunikasi terhadap orang Yang belum ia kenal dekat Dia ingin memperbaiki bidatonya Agar bisa berbicara untuk orang-orang dengan lancar Jadi dia pun pindah ke Tokyo Dan berencana untuk bergabung dengan klub drama di SMA GJBU Anime ini menceritakan tentang Shinomiya Kiyota Yang dipaksa untuk menjadi anggota baru GJ Sebuah klub tak dikenal yang berdiam di sebuah ruangan bekas bangunan sebuah sekolah tertentu Di sini ia bertemu dengan pimpinan klub Mao Seorang gadis pendek dengan sikap yang besar Adik perempuan Mao Megumi yang memiliki hati malaikat bipolar Jenius yang diakui dengan kurangnya akal sehat Sion Dan Kirara yang selalu lapar dan misterius Waktu akan cepat berlalu dengan gadis-gadis unik ini Kopayashi Sanchi no Might Dragon Kopayashi Sanchi no Might Dragon Anime ini termasuk anime dengan cerita unik dari yang terunik Sequel seri ini bercerita tentang seekor naga berperan di sana Namun naga-naga tersebut bisa menjadi manusia Dan juga naga tersebut menyerupai manusia yang kawaii Dan ada yang lolinya Siapa yang tidak tahu Karena Kamui Karakter ini sempat difavoritkan Karena sifat manja dan lucunya Menjadi buah pipir di grup-grup anime Himoto Umaru-chan Para fans pasti akan grege dengan gadis bernama Umaru Umaru adalah gadis yang memiliki dua kepribadian Saat di sekolah atau di luar rumah Ia adalah gadis yang menawan dan layaknya gadis-gadis normal Dan berperilaku baik Namun bila sudah masuk dan kembali ke rumah bersama sang kakak Ia akan menjadi seorang imoto yang pemalas dan manja Serta merengek-merengek kalau keinginannya tidak dituruti Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih sudah menonton video ini